Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya sahru ramadhan disini saya akan mencoba simulasi finite element analysis dengan part meja dudukan mesin oke langsung saja ke simulasinya yang pertama kita klik new study kita klik static setelah itu oke setelah itu kita klik meja dudukan mesin untuk mengganti materialnya kita klik apply material disini kita memakai elastik yang elastik modulusnya sampai bisa baca sendiri kita apply setelah itu kita close lanjut ke fixture kita klik kanan fixture kita fix geometry nah untuk bagian fix geometry nya ini kita taruh pada bagian bawah kaki meja tersebut jika sudah kita klik oke external load kita klik kanan kita klik force kita ganti satu geometry kita klik select directional disini kita ambil yang top lane kita ganti metric kita normal to plane disini kita klik reverse directional agar arahnya terganti seperti ini kita beri beban sebanyak 200 kg force setelah itu kita klik ok oke lanjut kita klik mesh create mesh lalu kita klik mesh parameter kita klik curvature base mesh kita beri 3 ml dan yang di bawahnya 1 ml setelah itu kita klik ok oke jika sudah seperti ini tinggal kita simulasikan kita klik kanan dan klik run kita tunggu beberapa saat jadi seperti ini untuk stress tegangan pada meja dudukan mesin itu dengan minimal 0,103 dan maksimalnya 295,470 untuk dip displacementnya minimal tegangannya terjadi minimal displacementnya terjadi pada kaki meja dan maksimalnya terjadi pada tengah meja tersebut untuk faktor of safety disini minimal factor of safety 2,1 dan maksimalnya 15 bisa dilihat pada tabel berikut nah mungkin cukup sekian video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati